Pemirsa Komandan Satuan Brimo Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Heru Novianto, menginstruksikan agar vihara membatasi aktivitas perayaan Imlek tahun ini. Hal itu disampaikan saat mengunjungi vihara Istana Naga Sakti, Klenteng Sianma, Jalan Sulawesi, Kota Makassar pada Senin Siang. Sehari menjelang perayaan tahun baru Imlek, warga Tionghoa di Makassar mulai rame berdatangan mengunjungi vihara maupun klenteng untuk beribadah. Meski demikian, Komisaris Besar Polisi Heru Novianto mengatakan, akan diberlakukan pembatasan aktivitas sembahyan di vihara Istana Naga Sakti, Klenteng Sianma, karena masih tingginya kasus COVID-19 di Kota Makassar. Ia mengimbau agar warga yang ingin bersembahyang hanya boleh pagi sampai jam 4 sore. Sementara untuk pelaksanaan ibadah di malam hari belum bisa dilaksanakan. Kita khususnya untuk yang hari ini, tetapi nanti ibadah ini akan berjalan sampai 15 hari ke depan. Selama bahasanya dia adalah jangkomek, jangkomek itu adalah puncaknya. Jadi setiap hari bersama Pak Kapolsek kita akan selalu setelah untuk melaksanakan pengemanan. Untuk pengemanan dalam perayaan Imlek tahun ini akan dilaksanakan selama 15 hari ke depan, dengan melibatkan sejumlah personil dari tiap polsek di Kota Makassar. Ardi Jaho, Sulebes TV